Keluarga teknisi RASIA di Pekanbaru, Riau yakin jasad yang ditemukan di perairan Majene, Rabu lalu adalah Saiful Ahmad. Pagi tadi mereka terbang ke Surabaya untuk melakukan tes DNA dan memastikan langsung identitas jenazah. Keluarga teknisi RASIA Saiful Rahmat kini lega. Mereka lega dengan temuan jenazah di perairan Majene, Sulawesi, Selatan, Rabu kemarin. Di tubuh jenazah melekat kartu identitas Saiful. Keluarga yakin itu jasad Saiful. Saiful termasuk satu dari 162 orang yang berada di pesawat RASIA, Kizet 8501 yang jatuh di Selat Karimata akhir Desember 2014. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak. Dua di antaranya masih duduk di bangku sekolah dasar. Seorang lagi masih balita. Sabtu pagi ini keluarga terbang menuju Surabaya untuk memastikan kebenaran jasad sang adik. Jasad yang mereka yakini sebagai Saiful kini tengah diidentifikasi oleh tim DVI di rumah sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.